Karena penunggakan ini saat ini sudah mencapai 15 miliar 15 miliar ini yang pelanggan aktif Jadi ada sekitar 19 ribu yang menunggak Jadi memang kita dari data-data yang ada itu rata-rata per bulan itu Hampir 20% yang memang menunggak setiap bulan Jadi BDAM berencana untuk menetipkan Jadi kami menghimbau kepada seluruh pelanggan Dengan hormat untuk segeralah untuk melunasi Tunggak kandungan itu Supaya nanti tidak dilakukan penertipan Itu saja Pak penertipan sendiri Pak Seperti apa ini Pak? Apakah kasih peringatan dulu atau langsung diputus? Nah proses kita kan sebenarnya kita selama ini sudah diberikan pemberitahuan Kita memang sebenarnya kalau di dalam ketentuan itu kan Kalau sudah di dalam perwakitaan peraturan oleh kota Kalau 2 bulan tidak bayar kan sudah kita beritahu sama karyawan BDAM Nah memang sudah diberitahu pun ini masih tidak bayar Jadi ini nanti ada yang kita bentuk tim Nanti kita bentuk tim untuk melaksanakan penertipan Jadi kepada seluruh pelanggan Jadi baik yang istasi, baik yang pelanggan bisnis, baik pelanggan rumah tangga Itu kita akan selesaikan Dan waktunya sampai Desember Dari mulai nanti 12 September Jadi kami mohon dengan orang-orang kepada seluruh pelanggan Untuk segera menetipkan dan membayar Kepada tunggakan Dan yang tidak menunggak kami ucapkan terima kasih Berarti maksimal tunggakan itu 3 bulan baru diputus? Kalau di perwakitaan kan 2 bulan berturut itu harusnya sudah bisa betul Tapi kan kita BDAM kadang diberitahu dulu oleh petugas BDAM Kita ada 3 wilayah Ada wilayah 1, wilayah 2, wilayah utama Jadi kepada seluruh itu memang Itu setiap bulan itu diberitahuan Cuman kadang-kadang kan memang Walaupun dia sudah berhitung tidak banyak Jadi itu ya Jadi kami mohon kepada seluruh pelanggan Untuk menyelesaikan pelanggan Pak dari 15 miliar itu untuk instansi dan bisnis sendiri Pak Ada berapa persen sih Pak? Saya tidak detail itu Yang jelas memang kalau untuk yang instansi tidak banyak lah Tidak banyak Yang banyak itu di rumah tangga Kalau yang untuk kantor tidak banyak Kalau yang bisnis juga tidak banyak Yang kebanyakan adalah rumah tangga Yang kebanyakan adalah rumah tangga